Hey guys, welcome back to my channel So di video kali ini, aku mau bikin makeup Untuk lebaran So ya, ini video sangat direquest sama kalian semua Banyak banget yang nge-request untuk bikin makeup Lebaran yang simple dan natural And here it is, ini makeup yang menurut aku Sangat simple, natural Dan yang paling penting, ini juga Makeupnya sangat terjangkau, karena aku bakal Bikin makeup look ini Hanya dengan satu brand, jadi this is Kind of like a one brand tutorial bersama Dengan Wardah, so ya Make sure kalian juga nonton Sampai terakhir, karena di akhir aku juga Mau ngasih tau kalian sesuatu yang Sangat spesial, aku bakal ngadain giveaway So buat kalian yang penasaran, then just Keep on watching! So step yang pertama Aku bakal menggunakan This Wardah Nature Daily Seaweed Primary Skin Hydrating Booster Ini tuh kayak toner Tapi dia itu hydrating Jadi aku bakal pake ini sebelum aku Pake yang lainnya, sebelum pake moisturizer Dan sekarang aku akan menggunakan serum Sebelum aku pake makeup Ini yang Wardah Sea Defense Ini itu buat look yang glowing So aku akan menggunakan ini dulu Dan setelah pake serum Ini sebenernya langkah yang Bisa kalian skip sih Cuman aku karena kulitnya Cenderung kering Aku bakal menggunakan Extra moisturizer Yang ini tuh Wardah Nature Daily Moisturizer Cream Karena kulit aku lagi kering Jadi aku pake Apa namanya? Pelembabnya agak heboh Aku akan pake si ini Dan sekarang aku akan menggunakan Foundation-nya Tapi disini aku gak bakal pake foundation Aku bakal pake BB Cream Jadi aku pake BB Cream Karena aku gak pengen Makeup aku tuh terlalu tebel Gak pengen makeupnya itu Jadi apa ya Jadi kayak mengganggu aktivitas aku Pada hari lebaran itu Jadi aku pengen Semuanya tetep light, natural Tapi juga beda gitu Dan disini aku bakal pake Wardah BB Lightening Beauty Balm Cream I will add some more Under my eyes And now aku bakal ngeblend semuanya Menggunakan A Damp Beauty Blender Sekarang aku bakal set semuanya Menggunakan powder Disini aku bakal pake Yang Wardah Exclusive 2 Way K Ini yang shade yang 01 Dia warnanya agak terang Dan ini bakal aku pake Di bawah mata aku Di bagian highlight wajah Jadi di bawah mata Bagian hidung T-zone Disini aku sengaja pake yang Two Way Cake Jadi supaya bedaknya itu agak tebel Karena base-nya itu udah BB Cream Jadi udah ringan banget Jadi aku tinggal Agak diberatin di bedaknya Supaya lebih balance gitu Dan sekarang Untuk seluruh wajah Aku bakal menggunakan Yang shade 04 Ini warnanya agak kayak Kuning-kuning Kuning langsat ya Vi Untuk aplikasinya Aku bakal pake sponge dulu Setelah itu baru aku pake Kuas Kuas bedak Sekarang untuk alisnya Aku bakal menggunakan Pensil alis andalan aku Yaitu Wardah Instaperfect Matte Couture Brow Brush Ini tuh yang ada dua sisi Dia tuh retractable Sekarang aku bakal sikat alis aku dulu Dan untuk alisnya disini Aku bakal sedikit Membuat alisnya lebih tebel Daripada biasanya Tapi gak terlalu tebel Jadi tetep natural Aku bakal mulai dari Bagian depan alis aku dulu Terus ke belakang Sekarang disini aku bakal ngerapihin alis aku Menggunakan BB Cream yang tadi Aku bakal menggunakan Beauty Blender Dan sedikit ngerapihin di bawah alisnya Kalian bisa lihat disini sekarang Alis aku masih keliatan natural Jadi gak terlalu yang terbentuk banget Oke sekarang selanjutnya aku bakal Do my eyeshadow Untuk eyeshadownya aku bakal menggunakan Yang Wardah Eye Expert Eyeshadow Classic Dia warnanya itu bagus banget Menurut aku warnanya itu tema lebaran banget Agak-agak bronze Terus rose gold gitu Dan aku bakal menggunakan Warna yang coklat ini Pake jari aku Supaya warnanya lebih pigmented Aku mix sama yang rose gold Sekarang aku bakal aplikasiin Di seluruh mata aku Di seluruh kelopak Wow Warnanya pigmented banget Kalo pake jari Dan setelah ini aku bakal ngeblend Menggunakan Blending brush Yang gak ada Eyeshadownya Now I'm gonna do the same On the other eye Oke Sekarang aku bakal menggunakan Warna yang sama Dan aku aplikasiin Di lower lashnya Oke Done with that Now I'm gonna take the same color Yang aku gunakan Untuk inner corner aku Untuk tulang alis Sekarang aku bakal menggunakan blush on Aku bakal mix warna ini Dua-duanya Dan aku aplikasiin Di bagian Apples of my cheeks Dari bagian belakang sini Terus ke depan Di bagian dagu juga Dan sedikit di bagian hidung Dan aku bakal sedikit pake Di bagian foreheadnya Sekarang aku bakal pake lip balm dulu Sebelum pake lipstick Untuk lipsticknya aku bakal pake warna yang nude Lastly I'm gonna use a highlighter The exact same eyeshadow yang aku pake Untuk inner corner aku Dan hal aku pake Untuk nge-highlight Wajah aku Aku bakal pake di bagian hidung Cupid's bow Cupid's bow Atas bibir Dan di bagian tulang pipik Oke now step yang terakhir aku bakal menggunakan Wardah Sea Defense Face Mist Ini untuk menyatukan semua makeupnya Jadi supaya terlihat lebih natural Aku bakal spray Dua kali aja Guys maaf banget tadi Kalau misalnya suaranya itu kecil Karena ternyata My microphone itu Nggak dicolokin ke kamera Jadi tadi selama video Kayaknya suara aku kecil banget Jadi mohon maaf Anyways This is the final look I hope you guys liked it Karena aku suka banget sama hasilnya Hasilnya itu kayak nude Natural Bronzy Apa ya Aku ngerasa Look ini tuh sangat simple Dan Sangat achievable And dia again Aku menggunakan semua produknya Wardah So it's very affordable Harganya sangat terjangkau But like I said Aku udah bilang ke kalian Untuk tunggu sampe terakhir Karena aku mau ngumumin Kalau misalnya Di video ini Aku mau ngadain giveaway So aku bakal give away Semua produk yang aku pake Untuk achieve look ini Tapi pastinya yang baru Bukan yang bekas aku Buat kalian Buat satu orang pemenang Caranya gampang banget Kalian tinggal make sure Kalian subscribe ke channel aku Dan kalian nyalain tombol notifikasinya Supaya kalian selalu ternotifikasi Kalau misalnya aku baru upload video baru And once you did all of that Jangan lupa untuk comment Di comment section di bawah ini So yes that is it Dan yang terakhir Aku mau ngucapin Minal Aydin Walvaizin Mohon maaf lahir dan batin Aku mohon maaf Kalau ada kesalahan-kesalahan Yang pernah aku lakuin So yes Sekali lagi Selamat Hari Raya Indul Fitri And I'll see you guys On my next videos Bye Bye